Hai guys, welcome back to my channel Jadi kita balik lagi ke seri Try This At Home Dan Try This At Home ini adalah Sebuah series dimana gue akan Rekuk resep-resep yang sekiranya Menurut gue cukup menarik Dan kali ini resep yang Akan kita coba adalah Ta-da! Pizza By Emma Goodies Nah disini Emma Goodies ini Itu berang gue suka dari lama sebenernya Dan disini kali ini gue liat Dia membuat resep yang menarik banget Yaitu pizza dengan hanya Dua ingredients, tapi kalau in my case Jadi tiga, karena Ingredients yang dia pake cuma dua yaitu Self-raising flour Sama yogurt Nah tapi karena gue gak ada Self-raising flour ini, ini bisa dirubah jadi Flour dan baking powder Bisa juga pake baking soda Tapi yang gue mau pake kali ini baking powder aja Jadi ya why not gitu kan Dan ini menarik banget kan? Apalagi dia pake yogurt gitu loh Yang menurut gue unik Karena apakah nanti pizzanya akan asem? Atau gimana aja? Kita coba aja langsung di Try this at home Oke bahan-bahannya gampang Ini bahan pizza base dan toppingnya juga bebas Nah karena di resepnya Emma ini dia udah pake pizza sauce yang dia jadi Maksudnya dibikin sendiri gitu kan Tapi kali ini gue akan mencoba membuat pizza sauce sendiri Dari resep ini dia Oke kita langsung coba aja Apakah berhasil? Let's see Dan ini pizza sauce ingredientsnya Sepertama kita buat pizza sauce yang dulu Gampang banget caranya Bener-bener cuma semua bahan dicampur jadi satu Diaduk-aduk Nah yang gue temukan ya guys Pizza sauce ini karena dibuatnya pake tomato paste Yang artinya tomato paste itu adalah Tomat yang dimasak sampe kandungan airnya hilang Jadi itu dia bener rasa tomatnya Dendang banget gitu kan Nah what I find is Pizza sauce ini jadinya agak-agak terlalu Rasanya somewhat terlalu tomato-y If that makes sense Jadi gue agak-agak kurang sebenernya Tapi ternyata pasti taro di pizza Enak guys Karena ya dalam membuat pizza What can go wrong sih Karena semua hal itu pasti enak di pizza Ya gak? Oke untuk membuat pizza doughnya Dengan menggunakan dua ingredients Kalau Emma Karena dia menggunakan self-raising flour Dan sih gue tadi membuat self-raising flournya Dengan mencampurkan terigu dan baking powder Kemudian masukin yogurtnya Dan diaduk semua jadi rata Nah pertama gue mulai dengan sendok Tapi pas ini udah gak bisa dihindari Kita harus knit pake tangan Sampai dia membentuk satu adonan Nah kalo misalnya lengket Karena ini lengket banget adonannya Kita tambahin terigu dikit Supaya gak lengket Dan di knit aja terus Sampai jadi satu adonan Nah meanwhile Kita panasin ovennya ke 250 derajat celcius Panas banget memang Dengan pizza pannya di dalam oven Jadi pizza pannya ikut dipanasin Terus kemudian ini gue roll Pizza doughnya jadi bulat Tipis aja kayak kurang lebih setengah senti Digiling sampe dia bulat Ini lengket ya guys Terus kemudian pizza pannya udah panas tuh Keluarin terus dimas Ditaruh doughnya di adjust aja Sampai muat di pannya Jangan pake tangan ya Ini tangan gue udah kayak kebas Kebal api guys Jadi ini panas banget Mind you Nah terus gue ngikutin caranya Emma Disini tuh dia Emma kayak ngasih banyak cara Salah satunya bisa di atas teflon Pake teflon di atas api Nah tapi dia rekomen Cara yang paling enak adalah Menggunakan oven Nah sebelum masuk oven Punya rekomen cara yang lebih enak lagi adalah Pizza pannya lo panasin lo di atas kompor Yang dimasak dulu di kompor Kayak yang gue lakukan disini Ini gue panasin dulu di atas kompor Kira-kira 2 menit Sambil di brush dengan olive oil Nah disini gue brush dengan olive oil Karena gue males keluarin kuah sih Gue pake sayandap Jadi ya gak masalah Yang penting tuh disini olive oil gunanya Tengah membuat pizzanya itu Menguning Bukan menguning dia Jadi ada warnanya To make color in the pizza dough Dan sekaligus bikin crispy juga Jadi setelah masak 2 menit Kurang lebih 2 menit aja Di atas top-top kita masukin ke oven Nah Emma juga saranin Pertama lo bisa assemble dulu Right then and there Terus masukin oven Atau lo masukin oven dulu Dengan plain Dan nanti keluarin Baru kita kasih topping Baru masukin lagi Dan dia rekomen car ini Jadi gue akan ngikutin recommendation dia Nah disini masukin ke oven Yang polos Selama kurang lebih 3 menit Sampai crushnya itu Warnanya udah mulai berwarna Mulai bubbly Dan juga Nanti dia akan lebih crispy Setelah itu Setelah 3 menit keluarin Nah setelah itu keluarin Kita mulai assemble toppingnya Kasih pizza sausnya yang tadi Di spread Terus kasih mozzarella cheese Cheddar cheese Ini gue kasih kejunya banyak banget Karena Ya who doesn't love cheese Ya kan Dan there is no such thing as too much cheese Of course Tapi banyakin kejunya Kasih bawang bombaynya Sosisnya Beef burgernya Assemble semua topping yang lo mau Terus masukin lagi ke oven Selama kurang lebih 5 menit Disini kita cuma mau Caramelized cheese nya Sama matengin toppingnya Dan crushnya supaya lebih berwarna Lebih caramelized Kalau bahasanya ema itu Ini gue keluarin 5 menit Dan Wah gila guys Ini udah keliatan banget Enaknya pizza ini Kayak pizza tuh Gak pernah salah gak sih Mau dikasih apapun Tetep enak Dan tadaaa Pizzanya selesai Kayak kejunya banyak banget Karena gue gak pelit-pelit Ngasih kejunya Karena Iya lebih banyak keju Lebih enak lah ya Dengan topping sosis Daging Gue kasih sambal juga dikit Dan liat nih Gue ambil generous slice Dan kita makan Kita cobain dulu Digigit Nah karena gue pake mozzarella Yang banyak banget Liat kan Chewy banget Mozzarella nya stringy Dan enak banget pastinya Ini tuh Adonannya empuk Dan yang uniknya Karena kita pake Walaupun kita pake yogurt Gak berasa Asem sama sekali guys Itu dia yang tadi Concern awal gue Dan dagingnya Walaupun sebelumnya Dari mentah Kita masukin dan cuma masak 5 menit Dagingnya mateng semua Terus Rotenya pun empuk Dan Bener-bener Gampang banget Cara ini tuh gampang banget Nah ini dia yang Gue Temukan menarik Karena Awalnya Selain pizzanya Cuma 2 bahan Yang kalo di gue Jadi 3 bahan Itu Selain itu juga Dia tuh cepet banget Pizza ini tuh Kata Emma tuh Dia whip Very fast You can Put it on the table By just 20 minutes Dan menurut gue bener Karena itu Gampang banget Dan semua bahan-bahannya Cuma kayak Campur ini Campur itu Dan assemble Walaupun gue pake step Yang agak ribet Tapi menurut gue worth it Karena enak banget Sumpah ini bener-bener Pizza yang sangat enak guys You have to give it a try Because this is already Try this at home approved Oke segitu aja Untuk playlist at home kali ini See you next time Bye Bye Bye